PENJOLAN BESAR Jadi bukanlah penyakit, melainkan isi perut yang menggantung karena sang kambing tulang rusuknya kurang sempurna. Meski dalam kondisi seperti itu, kambing milik warga desa Ngaran, kecamatan Kalikesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini, tetap bisa hidup normal, bahkan tampak sehat dan lincah. Kambing berjenis kelamin betina itu kini sudah berumur 2 tahun. Banyak orang yang berminat akan membeli kambing unik ini, namun hingga saat kini belum ada kesepakatan harga. Pernah ditawar hingga 20 juta rupiah, namun belum diberikan oleh Marjuni. Mendengar ada kambing tanpa tulang rusuk, mungkin bagi sebagian besar orang tidak akan percaya. Hal itu wajar karena keberadaannya memang cukup langka. Demikian halnya saat Marjuni bercerita kepada tetangganya kalau dirinya memiliki seekor kambing yang tidak memiliki tulang rusuk. Awalnya para tetangga juga tidak percaya, namun setelah menyaksikan sendiri keberadaan kambing unik tadi, barulah mereka percaya. Kalau kambing betina peranakan etawa milik Marjuni berusia 2,5 tahun ini ternyata tidak punya tulang rusuk. Marjuni mengatakan, kambing aneh tersebut lahir pada tahun 2012 lalu, beda dari kambing pada umumnya. Anehnya perutnya melorot. Setelah diperiksakan ke dokter hewan, baru ketahuan bahwa kambing itu tidak punya tulang rusuk. Dia mengisahkan, pada waktu induknya hamil, sang induk pernah terjatuh dari tebing yang cukup tinggi. Maklumlah, daerah di sekitar tempat tinggalnya merupakan daerah pegunungan. Marjuni menduga, karena jatuh itulah mungkin yang menyebabkan kambing itu kurang sempurna. Meskipun demikian, sampai sekarang kambing aneh tersebut tumbuh normal dan kondisinya sangat sehat. Tidak ada kendala ketika berjalan, berlari, atau saat melompat-lompat. Marjuni hanya penasaran apakah kambing aneh itu bisa hamil atau tidak. Karena hingga saat ini, Marjuni tidak berani mengaminkan kambing tanpa tulang rusuk tadi. Ia merasa kasihan kalau sampai hamil. Pastilah kambing itu akan kesulitan saat berjalan. Kekhawatiran Marjuni beralasan, sebab dirinya tahu persis perihal kondisi kambing miliknya itu. Marjuni menceritakan, ia pernah mengamati kambing peliharaannya tadi dengan seksama. Pada waktu lapar, binjolan yang menggantung pada tubuh kambingnya ikut kempes. Namun, saat kambing diberi pakan dan kenyang, maka binjolan yang menggantung pada tubuh kambingnya tersebut juga ikut membesar. Ya, hal itu juga yang membuat Marjuni sangat yakin kalau binjolan pada tubuh kambingnya bukan penyakit, melainkan perut yang menggantung karena tidak ada tulang rusuk yang berfungsi sebagai penahan dan pelindung organ tubuh seperti kambing pada umumnya. Kambingnya kurang mensyukupi, jadi perutnya terpaksa keluar. Kada dokter, tidak halang sehat. Tidak punya tulang iga atau gimana? Kurang tulang itu. Sejak kapan itu, Pak? Sudah dua tahun yang lain. Berarti sejak sejak dia lain? Sejak dia lain, dulu kecil. Kondisinya sampai sekarang sehat? Sehat. Linsah. Linsah. Itu Bapak mengetahui kalau itu tidak ada tulang rusuknya dari mana, Pak? Dari Pak dokter. Pak Arifin namanya. Daniel Arifin dokternya. Dokter hewan, Pak? Iya. Pak Daniel Arifin. Terus sekarang gimana, Pak? Perasaan Bapak memiliki hewan seperti itu? Biasanya. Tidak ingin dijual gitu, Pak? Ya kalau berani mahal ya dijual. Jika warba, Pak, kalau misalnya dijual, Pak? kami belum tahu juga ada orang enggak beli atau bisa terus selama ini perawatannya gimana Pak ya perawatannya baik-baik ya gimana di berarti tidak ada orang-orang propernya makannya bagus Demikian Eko Mulyanto bagi Len Channel melaporkan